selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai ma jawablah salam aku sekali lagi oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanjeng Nabi itu suka perkara yang ganjil agar kita semakin dicintai Nabi lagi saya ulangi sekali lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hamdan wa syukranillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad dan abduh wa rasuluh tak kurang-kurang dan takkan berubah rasa takzim saya kepada beliau yang sama-sama kita hormati para warah satulan biak yakni para masyaih pondok pesantren Lirboyo kei haji muhammad anwar mansur kei haji abdullah kafabi mahrus serta segenap zuriyah almukarram simbayi abdulkarim tak terkecuali pula untuk para bapak-bapak dewan juri para jajaran ke pengurusan pondok juga MAM serta para datuk tuan guru datuk tuan cerdik pandai cerdik seluruh dan tentulah juga rasa sayangku untuk teman-teman sekalian terutama 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 bocil-bocil kematian kalau kata orang Jawa semangat bulu semoga kita para bocil bisa besar dengan benar di pondok ini rasa syukur tak terukur selalu terpanjarkan kepada Allah Tuhan tiada tanding yang menciptakan seluruh mahluk ala haza tartib al-ajib wa tarsif al-ghorib dengan runtutan yang menabjukan dan susunan yang indah alhamdulillah tentu karena iyalah kita dapat bersuah kembali disini sebab keberkahan bahwa hujan yang amat deras darinya dari 0 km sampai ke MP dari al-ihsan sampai ke al-hasan semua itu dipenuhi dengan keberkahan seperti yang dikatakan Habib Ja'far saat kunjungan kemarin satu yang belum tentu di luar sana ada adalah keberkahan makanya kita harus bersyukur atas segala yang telah diberikan oleh Allah jangan sampai kita menyesal seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas banyak manusia menyesali dua hal sehat dan kesempatan lalu 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 salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada roh junjungan alam yakni Nabi besar yang wajahnya lebih indah dari rembulan setiap langkahnya selalu ditiru awan Nabi penutup para Nabi Nabi yang paling mulia siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW Nabi yang mencintai kita lebih dari kita mencintai diri kita sendiri semoga kita bisa mencintainya dan diakui sebagai umatnya Amin Allahumma salli ala sayyirina Muhammad Amin teman-teman sekalian jauh-jauh sedeririau ingin mengajak kalian mari sama-sama belajar menjadi selayaknya santri yang beretika setelah saya mutlaat tentang tema ini saya menyimpulkan ada tiga klasifikasi etika santri sadi pondok mau tahu pertama etika kepada guru kita etika kepada teman kita lalu etika kepada diri kita sendiri teman-teman gimana sih etika kepada guru menurut saya kepatuan kita adalah poin paling utama seperti yang dijelaskan dalam kitab Fatawi hubungan antara murid dan guru itu kalmayit bayi na yadai ala ghasil yak libu kaifah sya'ah murid itu seperti halnya mayit di hadapan orang yang memandikannya terserah mau diapakan mau dibola balik atau apa terserah itulah gambaran bagaimana selayaknya seorang murid kepada guru seperti slogan para santri sendi kodak layu siapa yang masih ngeluh karena apalan atau masih ada yang ngomongin mustaik di belakang nah udzubillahimin selanjutnya mari tetap kita jaga adab-adab yang telah kita terapkan di kehidupan sehari-hari seperti tidak jalan di hadapan guru tidak duduk di kursi guru dan menggunakan tata cara yang baik dan masih banyak lagi yang mana semua itu hanya untuk mencari ridonya dan mengindari murkanya jangan sampai kita menyakiti hatinya karena dalam kitab ta'alimu ta'alim dijelaskan barang siapa yang menyakiti gurunya yahrumu barakatal ilmi walayantafi'u bi'illakolillah maka dia langhalangi baginya barakah ilmu dan tidak bermanfaat ilmunya kecuali sedikit semoga ridha guru dan masyaih selalu menyertai kita itu tadi etika kepada guru etika kepada teman gimana poin terpentingnya adalah saling memahami satu sama lain kita harus bisa memahami satu sama lain karena kita di pondok ini dikumpulkan dengan anak-anak di seluruh penjuru negeri dengan perbedaan ras suku bahasa warna kulit maupun umur silaturahmi yang baik adalah kunci utama sedikit perbedaan jangan dijadikan permusuhan ya ingat kata nabi lah ya duh hulu aljannata potion tidak akan masuk surga orang yang putus tali silaturahmi nah uzubillahimin menjaga kenyamanan juga tidak kalah penting jangan ada bullying mentang-mentang gak bening dibully mentang-mentang bocil dibully orang-orang yang kurang bening dan para bocil juga butuh kenyamanan jangan disuruh-suruh terus beli kopi beli nasi ngantar laundry emang situ gak punya kaki masih ada yang sering nyuruh-nyuruh baguslah kalau gak ada jangan sampai ada hukum berimba di pondok kita ini oke itulah etika santri kepada teman saling memahami menjaga perasaan dan kenyamanan walau rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid anasu suasyatun keasnani musti manusia itu seperti halnya bagai gigi-gigi sisir tidak lebih utama orang Arab atas non-Arab dan tidak lebih utama orang kulit putih atas kulit hitam semuanya setarah kecuali atas dasar ketakwaan nah yang terakhir adalah etika kita sebagai santri kepada diri sendiri idealnya adalah kita harus selalu ingat apa tujuan awal kita kesini karena banyak sekali hal yang membuat kita lalai atas hal tersebut salah satunya salah dalam memilih teman banyak kita temukan halakoh-halakoh bocil-bocil meresahkan kumpul-kumpul ujung-ujungnya merokok cobalah bayangkan betapa perih perasaan orang tua andaikan tahu orang tua di rumah mikirnya ini anakku pasti lagi ngaji padahal miris bukan dengan sebab salahnya kita dalam memilih teman membuat kita semakin lalai semakin jauh dari niat awal kita kira-kira orang tua di rumah sedih tidak semoga kita dijauhkan dari setan yang menjelma menjadi teman etika yang lain juga perlu diperhatikan seperti pandai membagi waktu bertanggung jawab dan mematuhi peraturan yang ada baik dari pondok MHM HP maupun kamar semua itu adalah etika kita sebagai santri sadi pondok lah di rumah gimana sayangnya waktunya udah gak cukup yang penting amalkan dulu bagaimana selainnya etika kita sebagai santri sadi pondok kalau sudah kita biasakan urusan di rumah gampang patuhi orang tua kita sebagaimana kita mematuhi guru dan masyai selanjutnya pahami dan hargai perbedaan yang ada di masyarakat dan jangan lupa jaga harga diri pondok kita nama Lirboyo ada disini Lirboyo tidak perlu brosur karena kitalah brosur hidup pondok ini alangkah eloknya sebelum saya akhiri sebilah pantun Melayu cocok untuk ini hang tua sang Raja Malai berlayar sampai ke Malaka jangan lupakan pesan yang terakhir tersampai semoga kita tidak celaka saya Akbar Tambusai senggol dan pamindur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! Terima kasih.